Intro Untuk lebih memahami tentang besan senilai, kita bisa melakukan beberapa percobaan. Percobaan yang pertama yaitu menggunakan beberapa halai kertas yang telah kita sisulkan luasnya. Luas kertas-kertas tersebut sudah sama besar. Kertas yang pertama kita lipat menjadi dua bagian sama besar. Lalu berilah batas di antara kedua bagian. Arsirlah salah satu bagiannya. Sekarang kertas yang pertama sudah menunjukkan bilangan pecahan satu per dua atau setengah. Kertas yang kedua kita lipat menjadi empat bagian yang sama besar. Langkah yang tadi juga dilakukan yaitu dengan memberikan batas keempat bagian tersebut. Lalu arsirlah dua bagian di antaranya. Sekarang kertas sudah menunjukkan bilangan pecahan dua per empat. Ambil kertas yang ketiga. Kertas yang ketiga kita bagi menjadi delapan bagian sama besar. Setelah dilipat, kita beri batas. Lalu arsirlah empat bagian di antaranya. Sekarang kertas ketiga menunjukkan bilangan pecahan empat per delapan. Sama seperti kertas yang ketiga, kertas keempat kita lipat menjadi delapan bagian. Sama besar namun beda cara melipatnya. Lalu arsirlah empat bagian di antaranya. Sekarang kertas keempat menunjukkan bilangan pecahan empat per delapan. Semua kertas kita bandingkan dari kertas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Kita bandingkan, ternyata di antara keempatnya memiliki pecahan yang senilai. Mencari pecahan senilai juga bisa dilakukan dengan melakukan percobaan menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama, kita siapkan atau kita buat empat garis bilangan yang menunjukkan bilangan sama besar, yaitu di antara 0 hingga 1. Garis bilangan yang pertama, kita bagi menjadi dua bagian. Itu berarti, bernilai 1 per 2 dan 2 per 2 atau 1. Garis bilangan yang kedua, kita bagi menjadi empat. Berarti, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4. Garis bilangan yang ketiga, kita bagi menjadi enam bagian sama besar. 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, dan 6 per 6. Lalu, garis bilangan yang terakhir, kita bagi ke dalam 12 bagian sama besar. Jadi, 1 per 12, 2 per 12, 3 per 12, 4 per 12, 5 per 12, 6 per 12, 7 per 12, 8 per 12, 9 per 12, 10 per 12, 11 per 12, dan 12 per 12. Sekarang, perhatikan, ada titik yang sama di antara kotak yang muncul. Pecahan-pecahan yang berada dalam satu kotak berarti memiliki nilai yang sama. 1 per 6, senilai dengan 2 per 12, 1 per 4, senilai dengan 3 per 12, 2 per 6, senilai dengan 4 per 12, dan seterusnya. Demikianlah beberapa percobaan untuk lebih memahami bagaimana cara mencari pecahan senilai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!